Hai koprens, pada soal ini kita ketahui Tinggi 3 bola berturut-turut adalah T1, T2, T3 Dan jari-jari bolanya adalah R1 sama dengan 2 cm R2 sama dengan 4 cm Dan R3 sama dengan 8 cm Maka kita akan menentukan perbandingan pada poin A yakni P1 berbanding P2 pada poin B P1 berbanding P3 pada poin C P2 berbanding P3 Nah untuk polumnya bola sendiri adalah 4 per 3 V R berpangkat 3 Maka pada poin A kita akan menentukan P1 berbanding P2 Yakni sama dengan 4 per 3 V R1 berpangkat 3 berbanding 4 per 3 V R2 berpangkat 3 Nah dapat kita coret untuk 4 per 3 V-nya Maka kita dapatkan untuk R1 berpangkat 3 berbanding R2 berpangkat 3 R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 4 Maka kita dapat 2 berpangkat 3 berbanding 4 berpangkat 3 yakni Maka bersisa R1 berpangkat 3 berbanding R3 berpangkat 3 Kita tahu R1 sama dengan 2, R3 sama dengan 8 Dan kita dapat P1 berbanding P3 sama dengan 8 berbanding 512 Yang dimana masing-masing kita bagi dengan 8 Maka kita dapat perbandingannya adalah 1 berbanding 64 Nah untuk poin C Nah untuk poin C, P2 berbanding P3 Kita dapat 4 per 3 V R2 berpangkat 3 berbanding 4 per 3 V R3 berpangkat 3 Kita coret juga 4 per 3 V-nya Maka bersisa R2 berpangkat 3 berbanding R3 berpangkat 3 Nah kita ketahui R2 sama dengan 4, R3 sama dengan 8 Maka didapat 64 berbanding 512 Yang masing-masing kita bagi dengan 64 Maka didapat perbandingannya adalah 1 berbanding 8 Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya